Subak yang berikutnya Dan ini banyak bentuk tatu tuk Yang akan kita bahas Tipe tahiga per tahiga Nol kali tahiga Tahiga di tahiga Nah kalau kalian lihat semua ini Ini lihat dulu satu-satu Ini semua menjadi bentuk tatu Kenapa? Karena memang kita gak bisa mencukasinya Lain halnya dengan X kali sin seperti X Kalau X kali sin per X itu Nol kali sesuatu di antara satu-satu Oh itu gak tentu X per E pangkat X X menuju nol Itu nol per satu Itu ya udah tentu Nah tapi ini adalah bentuk-bentuk Tahiga per tahiga Jadi pembilan dan penyebut sama-sama membesar Nah itu Ada banyak kemungkinan Bisa sama-sama Apa? Kecepatannya sama gitu Misalnya Apa ya? X dengan Dengan X dengan F angkat X itu X menuju ta hingga F angkat X menuju ta hingga Tapi F angkat X mungkin lebih cepat Menuju ta hingga Daripada Daripada X Yang sama cepatnya Atau kurang lebih setara X dengan 2X Itu ya Ya X nya bisa dicoret Setengah perbandingannya Satu banding dua Oke Lalu Macem-macem Tahiga per tahiga itu bisa Seperti 0 per 0 juga bisa Ada Bisa tidak Kalau ada bisa Nilainya setengah Bisa 10 Bisa minus juga Nol kali ta hingga Ini menjadi bentuk tertentu Kenapa? Perkalian dengan 0 itu Menarik ke 0 Perkalian dengan sesuatu yang besar Menarik ke Ke ta hingga Jadi ini ada dua kekuatan yang Kekalik menarik Kira-kira Kalau 0 kali sejuta itu jelas 0 Ya Sejuta kali satu Jelas sejuta Sejuta kali Setengah Besar juga Tetap gitu Tapi kalau dikali-kali Sesuatu yang besar Kali 0 Ini mana yang Menang ini Yang menarik ke 0 Atau yang menarik ke Ta hingga Atau kompromis Atau kompromis Atau kompromis Atau kompromis Atau kompromis Itu terjadi Ta hingga Ta hingga Demikian juga Jadi Bilangan yang dikuratkan Yang dikuratkan Yang dikuratkan Yang sama-sama besar Mana yang lebih besar Ya 0 pangkat 0 Bilangan pokoknya 0 0 pangkat berapapun 0 Tapi itu kalau pangkatnya Bukan 0 Sesuatu pangkat 0 Bukan 0 Kalau Bilangan ini bukan 0 Ketika Ketika Sama-sama menuju 0 Nah ini Pangkatnya Yang menang Atau bilangan pokoknya Kalau pangkatnya yang menang Menarik ke 1 Kalau bilangan pokoknya menang Menarik ke 0 Kalau terjadi kompromis Ini hasilnya Ini hasilnya Sengah Itu akan terjadi Tari kapan 0 Sesuatu yang besar Dipangkatkan Asal tukar 0 Tentu akan besar Ya Tapi ketika pangkatnya 0 Satu Sama Ini terjadi Baik-baik Antara bilangan Pokoknya dengan Satu pangkat terhingga Satu tuh Dipangkatkan berapapun Hasilnya tetap satu Ya Tapi ketika pangkatnya terhingga Dalam arti Bilangan yang besar Dan yang dipangkatkan Bukan satu Tapi sesuatu yang menuju Satu Dan ceritanya jadi lain Ya Jadi ini adalah Bentuk-bentuk Kalau Kalau Satu pangkat 0 Oh itu bentuk-bentuk Ya Makunya tetap pengen satu Pangkatnya juga Akan membawa ke satu Itu bentuk-bentuk Jadi bukan semua bentuk Nanti Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Ya Tahingga-pangkat tahingga Ya Jelas tahingga Nah Kita mulai dengan Bentuk tahingga-pertahingga Selain bentuk 0 per 0 Bentuk ini seperti ini Itu Juga sering kita hadapi Nah Kalau kita lihat Sekarang pembilangnya Menuju tata juga Penyebutnya juga Menuju tata juga Tapi mana yang menuju Pak Siapa yang menang Hasil baginya Menuju berapa Perbandingannya Menuju berapa Nah Di sini Kita Bisa Nanti Menggunakan Aturan lokal Untuk bentuk Tahingga Bertahingga Bertahingga Lagi-lagi Jangan Di Lupakan Kata Bentuknya ya Jadi Kita bukan Membahas Tahingga-pertahingga Tapi Membahas Bentuk Tahingga Bertahingga Oke Jadi Aturan lokal Untuk bentuk Tahingga-pertahingga Berbunyi Seperti Ini Sama Kalimatnya Bedanya Kalau Limit Fx Di C Sama Nantahingga Demikian juga Limit Di C Sama Nantahingga Mungkin Saya bisa Perumum Ini plus Atau minus Tahingga Walaupun Kalau minus Tahingga Yang minusnya Keluarkan dulu Kedepan Akhirnya Nanti Yang kita hadapi Plus Tahingga Per plus Tahingga Betul-betul Tahingga Bertahingga Tapi Kalian Ikuti penjelasan Tadi Minus Tahingga Sebetulnya Boleh Tiga Jadi Ini mungkin Di buku Limit Nilai Mutlak Fx Limit Nilai Mutlak Gx Sama Dengan Tahingga Maka Kesimpulannya Sama Seperti Oh ya Dan ini Tentu Harus Ada Maka Kesimpulannya Seperti Demikian Demikian Juga Disini C Dapat Digantikan Dengan C Plus Limit Kanan C Min Limit Kiri Tahingga Atau Limit Tahingga Contoh Pertama Yang sederhana Ini sama-sama Menuju Tahingga Tapi Si pembilang Itu Kalau diturunkan Masih Efangat X Sedangkan Penyebutnya Turunkan 2 Jadi Pembilang Setelah Diturunkan Masih Menuju Tahingga Sedangkan Penyebut 2 Ini Ibaratnya Si penyebut Lari Menuju Tahingga Tapi Kecepatannya Cuma 2 Kilometer Perjam Kalau Yang ini Menuju Tahingga Eksponensial Jadi Kecepatannya Setiap Saat Masih Mengandung Fungsi Itu sendiri Tidak Ternah Konstan Oke Jadi Simbol Penggunaan Aturan Lovital Tetap Diwajibkan Untuk Ditulis Di atas Tanda Sama Dengan Disini Enggak Ini tentu Kesimpulan Langsung Dari Bentuk Ini Kita Sudah Tau E Pangat X Menuju Tahingga Kalau X Menuju Tahingga Jadi Ini Sama Dengan Tahingga Jelas ya Oke Kita Siap Dengan Yang Lebih rumit Ini 0 Lovitalnya Berapa kali Lovitalnya Dua kali Jadi Ini adalah Bentuk Tahingga Bertahingga Gunakan Lovital Ditemui Limit 2X Per F Masih Tahingga Per Tahingga Gunakan Lovital lagi 2 Per F Kalau X Pangat 1000 No Masih Ya Penyebutnya Diturunkan Terus E Pangat X X Pangat 1000 Diturunkan 1000 Kali Ya 1000 Faktorial 1000 Faktorial Bilangan Dibagi E Pangat XX Menjuta Hingga Masih Menang E Pangat X Gitu Ya X Pangat Sejuta Nol Juga Nah Anda Sekarang Sadar E Pangat X Itu Luar Biasa Menuju Tahingganya Mengalahkan X Pangat Berapapun Jadi Kalau saya Katakan Kecepatan Menuju Tahingganya Kira-kira Terbayang Sama-sama Menuju Tahingga Bisa Beda Kecepatannya Anda Bayangkan X Pangkat Sejuta Wah Begitu X Mulai Dari Satu Satu Pangkat Sejuta Satu Dua Dua Pangkat Sejuta Sudah Besar Sepet Tapi Masih Kalah Sama E Pangat X Ya Padahal Menggambar X Pangkat Sejuta Sudah Kayaknya Langsung Ke atas E Pangat X Belum 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 Besar Nilainya E Pangkat Dua Masih Di Bawah Sepuluh Eh Pangat Tiga Masih Di Bawah Berapa Tiga Pangat Tiga Dua Delapan Puluh Bawah Tiga puluh Malah Dan seterusnya Tapi Kalau X Membesar Semakin Besar Dia Akan Mendominasi X Pangkat Berapapun Oke Jadi Ini nomor Dua X Kwadrat Tapi Bayangkan Dua B X Pangkat K Konstanta Sembarang Itu tetap Nol Juga Oke Beranjak Ke bentuk Lainnya Ini Perkalian Yang Juga Menghasilkan Situasi Tentu Jadi Bentuk Tentu Bentuk Bentuk Yang Memang Kita Nggak bisa Menduka Berapa Hasilnya Perkalian Nol Dengan Perkalian Sesuatu Yang menuju Nol Dengan Sesuatu Yang menuju Tahingga Tepatnya Seperti Contoh Ini X Kali Lone X Nah Ini Termasuk Min Jadi Ini Mewakili Plus Minus Tahingga Jadi X Menuju Nol Dari Kanan Lone X Menuju Min Tahingga Ketika X Menuju Nol Nah Ini Jangan Langsung Lopital Turunkan X Turunkan Lone X Jadi 1 Kali Seper X 1 Oh Ya Limitnya 1 Bukan Tidak Ada Aturan Lopital Untuk 0 Kali Tahingga Ya Aturan Lopital Hanya 2 Tadi Dan 2 Itulah Yang Membekali Yang Jadi bekal Kalian Bentuk Lainnya Harus Diubah Terlebih Dahulu Menjadi Bentuk 0 Per 0 Atau Tahingga Pertahingga Mana Yang Menurut Kalian Lebih Mudah Sekarang Sekarang Kita Akan Melihat Bahwa Bentuk Ini Bisa Diubah Menjadi Bentuk Tahingga Pertahingga 0 Per 0 Juga Bisa Kalau Mau Antara Tahingga Pertahingga Dan 0 Per 0 Itu Saudara Fx Per Gx Kalau Fx Taruh Kebawah Jadi Seper Fx Gx Taruh Keatas Jadi Seper Gx Seper Gx Menuju 0 Seper Fx Menuju 0 Jadi Dari Bentuk Tahingga Pertahingga Kebentuk 0 Per 0 Tinggal Di Manipulasi Aljabar Seperti itu Fx Per Gx Jadi Seper Gx Per Seper Fx Nah Itu Menuju 0 Pembilangnya Silahkan Mau pakai Lopital Terhadap Seper Fx Seper Gx Per Seper Fx Atau Lopital Terhadap Fx Jadi Kadang-kadang Memang Antara 0 Per 0 Dan Tahingga Pertahingga Pun Kadang-kadang Kalian Harus Sulak Antara Yang satu Ke yang lainnya Dari yang satu Ke yang lainnya Baru pakai Lopital Ya Jadi Sebetulnya Hanya ada Satu aturan Lopital 0 Per 0 Gitu ya Tahingga Pertahingga Pun Sebetulnya Modifikasi Dari Oke Nah Ini Kisah Tulisian Seperti ini Lonex Per Per X Ini Menjadi Tahingga Pertahingga Kira-kira Walaupun Pemilangnya Menuju Minus Tahingga Tapi Minus Dalam hal ini Dikus Setrakan Bisa Minusnya Keluar Jadi Plus Tahingga Nah Sebetulnya Saya juga Bisa Menuliskan Sebagai X Pembilangnya X Lalu Penyebutnya Seperlon X X Per Seperlon X Jadi 0 Per 0 Tapi Lebih enak Mana Kalau Mau Diturunkan Kan Lebih enak Yang ini Seperlon X Nanti Turunannya Rada Repot Bisa Tapi Rada Repot Kalau ini Lebih Sederhana Diturunkan Jadi Pembilangnya Diturunkan Ini Lupa L Disini Harus Ada L Oke Lobitalnya Dipakai Disini Ini Kesini Bukan Lobital Ini Kesini Pakai Lobital Oke Jadi Lonex Diturunkan Seper X Seper X Diturunkan Min Seper X Kada Nah Lalu Ini Bisa Disederhanakan Min X X Menuju Nol Dari Kanan Berarti Nol Nah Ini Contoh Nol Kali Tahingga Tapi Si Nol Yang Menang Ya Kenapa Lonex Itu Memang Menuju Tahingga Tapi Ogah-ogahan Kan Pelan Jadi Lebih Ketarik Sama Nol Ya Tapi Kalau X Kali Yang Lain Bisa Lain Ada Pertanyaan Oke Oke Coba Ini Kosekan Turunannya Apa Min Kosekan Kotangan Kosekan Itu kan Sepersin Nanti Ada Bentuk Sin X Per X Ya Sebetulnya Pakai Lopital Dalam hal ini Menjadi Agak rumit Tapi Kita coba Jadi Sin X Lonex Ini Kita Akan Cenderung Menuliskannya Sebagai Lonex Per Satu Persin Kosekan X Nah Ini Bentuk Tahingga Per Bentuk Tahingga Per Tahingga Lalu Kita Pakai Lopital OX X Dari Kanan Original Dari Kanan Semper X Per Min Kosekan Kotangan Nah Ini Kita Sederhanakan Sudahulu Kosekan Itu kan Sin Sepersin Jadi Jadi Naik Jadi Min Sin X Kotangan Itu Kosekan Kosekan Ini Tangan Nah Ini Sudah Bisa Sebetulnya Ini Min Satu Kali Nol Nol Sebetulnya Sejak Awal Kita Pada Akhirnya Memang Akan Berurusan Dengan Itu Ini Pun Bisa Saja Tidak Pakai Lopital Tapi Dengan Catatan Soal Yang Tadi Soal Nomor Tiga Nomor Tiga Sudah Dikerjakan Sebelumnya Yang Nomor Tiga Ini Jadi X Kalilah X Ini Sudah Tahu Tentu Saja Kalau Itu Sudah Boleh Juga Tapi Kalau Belum Ya Seperti Ini Ya Oke Ada Pertanyaan Nah Sekarang Tahinga Minus Tahinga Ya Ini Selisih Dua buah Bilangan Yang Sama-sama Berlari Menuju Tahinga Gitu ya Kira-kira Itu ada Selisihnya Nggak Nol Atau Satu Atau Berapa Ya Kita Tidak Bisa Menduganya Mungkin Ada Selisihnya Mungkin Tidak Nol Selisihnya Bisa Plus Bisa Negatif Bisa Tahinga Juga Nah Yang Pasti Kita Harus Mengubah Terlebih Dahulu Bentuk Tersebut Bentuk Nol Perol Atau Tahinga Per Tahinga Caranya Ya Samakan Penyebut Samakan Penyebut Pembilangnya Menjadi Sin X Minus X Sin X Minus X Penyebutnya X Kali Sin X Jadi Bentuk Nol Per Nol Nah Menurut Kalian Ini Sama Dengan Limit Sin X Minus X Rasanya Ini Mirip Nomor Satu Tadi Yang Di Awal Masih Ingat Nol Nah 2A 2A Mirip Dengan Ini Bedanya Pembilangnya Dikalikan Minus 1 Penyebutnya Disini X Kuadrat Disana X Kali Sin X Tapi Sin X Dengan X Itu Kan Mirip Deket Ya Jadi Penyebutnya Ini Seperti X Kuadrat Ya Kalau Saya Ini Tulis X Kuadrat Berarti Disini Saya Kalikan X Per Sin X X Jadi Ini 0 Kali 1 Ini Hasilnya Akan 0 Hasilnya Akan 0 Jelas Tapi Anggap Nomor 2 Tadi Belum Jadi Kita Ini Bentuk 0 Per 0 Lalu Pakai L'O'V L'O'V Cos X Min 1 Penyebutnya Penyebutnya Sin X Tambah X Cos X Masih 0 Per 0 Sekali Lagi Kalau Begitu Sekali L'O'V Kayaknya Cuma 2 Kali Seperti Soal Nomor 2 A Tadi Sin X Min Per Cos X Cos X Lagi Nah Ini Berapa limitnya 0 Per 0 Per 2 Kan 0 Kan Jadi 2 Dan 1 Tambah 1 Penyebutnya Tidak Menuju 0 Penyebutnya Menuju 2 Pembilangnya Menuju 0 Jadi Hasilnya Oke Jadi Ini Bilangan Yang Sama-sama Menuju Tah Hingga Selisihnya 0 Karena Ternyata Sepert X Dan Sepert Sini Sama Cepatnya Menuju Tahing Tidak Tadi kan Dijudul Subab Sudah Sudah Di Dan Sudah Dibahas Juga Ada Beberapa Bentuk Lain Yang Berupakan Bentuk Tentuk Jadi Ini Bentuk Apa 0 Pangkat 0 Si bilangan Pokoknya Ingin Tetap 0 Si pangkatnya Menarik Ke 1 Jadi Bentuk Ya Terus Gimana Diapakan Ini Kalau selisih Sama kan Penyebut Kalau Hasil Bagi Ya Diutak Atik Gitu Kalau Pangkat Gimana Ayo Senjatanya Apa Kalau Ada Pangkat Pangkatan Diapakan Ambil Lone Nya Ya Atau Ini disulat Sebagai Eksponen Gitu E Pangkat Lone E Dengan Lone Inverse Ya Lalu Gunakan Sifat Lone Pangkat Ini Jadi Lalu E Itu Fungsi Yang Continue Jadi Ini E Pangkat Limit Limit Limitnya Bisa Jadi Nah Sekarang Berapakah Limit Limit X Kali Lone Sifat Sini Ini Berapa Ini Mirip Dengan Yang Tadi X X Lone X Lone X Lone Lone X Yel X Yang Ampir Sama Jadi Ini Kayaknya akan akan serupa juga kejadiannya ini tahiga per jadi pakai lopital disini, jadi kita berhenti dulu tadi ya pakai lopital limit turunan dari longsin sepersin kali kos jadi kotangan ya min minnya ke depan aja X kuadrat kotangan X jadi X X kotangan kan kos persin sudah kelihatan berapa nih X persin X itu menuju 1 X kos X min 1 kali 0 0 ini bukan 10 1 kali 0 jadi kalau begitu jadi limit X menuju 0 sin X pangkat X sama dengan E pangkat 0 nah jadi ini yang menang bilangan kokonya atau pangkatnya 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 kan menuju 0 pangkat 0 itu menarik ke 1 kan bilangan kokoknya menuju 0 menarik ke 0 tapi hasilnya 1 yang berikutnya bentuk lain lagi bentuk 1 pangkat 1 pangkat pangkat hingga nah silahkan kayak apa cara pengerjanya bagaimana kalau sudah ada pangkat-pangkatan kayaknya seperti tadi oke berapa hasilnya E jadi 1 pangkat tahingga tapi hasilnya kok E ya 1 ini menarik ke 1 tahingga menarik ke tahingga kompromi tengah-tengah ya nah ingat gak ini bentuk limit seperti ini pernah muncul dalam persoalan apa bunga majemuk ya bunga majemuk jadi bayangkan bunga dibagi periodenya lalu ini adalah pangkatnya itu ya periodenya berapa kali dihitung ya jadi kalau bunganya 1% X-nya di harian berarti 360 1 per 360 dihitung 360 kali kan gitu ya jadi 1 tambah 1 per 360 pangkat 360 nah itu menuju atau mendekati E gitu ya oke ini tahingga tahingga pangkat 0 nah ini secukatan juga pangkat 0 menarik ke 1 tapi bilangan pokoknya tahingga ininya besar hasilnya apakah hasilnya besar atau 1 atau di tengah-tengah gitu ya ini ada di buku sebetulnya ya persis contoh yang sama atau enggak tangan oh ini ada soal yang sama dengan ini soal nomor tangan pangkat kos contoh 8 ya hasilnya nanti E pangkat 0 sama dengan 1 jadi si pangkatnya yang menang ini ya nah ini salin aja dulu bentuk-bentuk limit ini mirip bentuk tertentu tapi apa betul dia bentuk tertentu ya jangan sembarangan pakai L'Ovital ya pantem lagi L'Ovital kalau ada perperan L'Ovital gitu ya jangan gitu ya yang jelas-jelas 0 per 0 pakai L'Ovital juga bisa gagal juga apalagi bukan 0 per 0 nomor A itu kalau X menuju pi per 2 sin X menuju berapa menuju 1 pangkatnya jadi ini menuju sesuatu 1 pangkat 0 gitu ya itu apakah berdukata tentu bukan tapi apa boleh langsung gitu loh ada teoremanya kan ya dibasukkan begitu aja boleh kan FX pangkat GX kalau FX menuju C apakah teorema substitusi sampai ke sana enggak maksudnya belum tetap ini pakai lon-lonan barangkali gitu ya cuma dugaannya oh ini pasti 1 pangkat yang B Anda pikirkan sendiri ya hari ini sampai di situ selamat menikmati Terima kasih.